Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di channel IT Autodidak ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang install Arbian Linux 20.10 Server di STBHG 680p dan untuk video kali ini saya akan tambahkan DE atau Desktop Environment di STBHG 680p yang menggunakan Arbian 20.10 Vokal Vosa versi server ya. Oke teman-teman sebelum kita lanjutkan videonya silahkan dukung terus channel IT Autodidak dengan cara klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel IT Autodidak. Untuk Desktop Environment Arbian 20.10 Vokal ini tentu saja akan berbeda dengan Arbian-Arbian pada umumnya yang sudah kita lihat di video-video saya sebelumnya ya. Kita nanti akan memilih beberapa DE yang kiranya cocok untuk kita gunakan di STBHG 680p ini yang memiliki kemampuan yang terbatas ya. Jadi karena ini menggunakan RAM hanya 2GB tentu saja DE nya juga kita sesuaikan supaya tidak terlalu berat dan juga bahkan bisa lebih ringan dari Arbian Linux yang biasa kita lihat ya. DE Arbian Linux yang biasa kita lihat di Arbian Linux Desktop. Oke kita masukkan perintah yang pertama ya. Kita update dulu. Sudo apt update ya. APT nya kita update. Sudo spasi spasi apt update update oke Wifi nya ini sudah terkoneksi ya jadi tidak perlu lagi menggunakan kabelan berikutnya kita masukkan perintah untuk menginstall task cell ya. Sudho apt install task cell nah ya kita enter oke install task cell sudah selesai ya. Selanjutnya kita lihat DE apa saja yang ada di task cell list ya. Kita jalankan perintah perintah task cell spasi strip strip list oke nanti kita akan melihat ya karena ada beberapa DE yang disediakan dari Linux oke disini khusus untuk Ubuntu ya berarti disini ada banyak sekali ini tapi kita lihat kira-kira yang cocok untuk Arbian Linux ini ada X Ubuntu Core disitu ada X Ubuntu Minimal Installation nah kita pilih yang itu ya kita pilih yang minimal installation sekiranya supaya DE yang terinstall tidak terlalu banyak membawa software atau membawa program sehingga ketika dijalankan di Arbian 20.10 di STBHG 680p akan terasa ringan teman-teman ya tidak memberatkan device oke sekarang kita masukkan perintah berikutnya ya sudo task cell install GUI strip task besar semua ya strip name oke sekarang kita eksekusi klik enter oke baru setelah itu kita install X Ubuntu Core atau DE X Ubuntu Core kita install sudo task cell task cell install install X Ubuntu strip core disesuaikan dengan nama yang ada di task cell list ya X Ubuntu strip core kalau mungkin teman-teman mau mencoba yang lain silahkan ya kalau mungkin ada yang mau mencoba misalnya yang Ubuntu mat minimal Ubuntu mat core nah kita enter berpindah ke installing package ya untuk installing package ini membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit teman-teman ya retrieving file 1 of 756 berarti filenya untuk awal ini 756 file ketika nanti 756 file ini sudah berhasil ini akan berlanjut ke tahap berikutnya tapi biasanya ketika error ini ketika retrieving file ya kalau sudah 756 kemudian tidak mau berjalan ke langkah apa proses berikutnya akan ada peringatan file biasanya disitu errornya tapi kita tunggu semoga saja ini bisa berhasil ya teman-teman ya saya percepat saja untuk videonya oke installing package sudah selesai ya berhasil seandainya nanti teman-teman di installing package ini terjadi error maka di atas tulisan root ARM64 itu ada tulisan failed ya gagal ya sekarang kita masuk ke desktop environment nya xubuntu core nya tuliskan perintah sudo service service light dm light dm start oke sudo service light dm start ini untuk masuk ke desktop environment nya kita enter restart ya dan masuk ke desktop environment nah ini adalah desktop environment dari xubuntu core xubuntu core minimal installation jadi ini akan terasa ringan walaupun berjalan di sdbhg680p kita masukkan passwordnya passwordnya password yang ketika kita setting di awal ya di awal penginstalan armbian 20.10 login ya oke ini dia untuk DE atau desktop environment xubuntu yang berhasil kita install di armbian 20.10 jadi kita menjalankan armbian 20.10 rasa xubuntu namun ini ringan kita lihat untuk menunya nah bisa dilihat disini untuk menu menunya masih sangat minimalis sekali belum terinstall program apapun ya hanya program bawaan saja standar untuk internetnya juga masih standar saja sepertinya ini oke sekarang kita atur dulu untuk ininya displaynya atau resolusinya ya kita install apa resolusinya kita atur untuk monitor saya sekian ya 1360 ya keep oke close nah mantap ya kita coba lihat ya untuk wifi nya wifi nya juga bawaan dari armian 20.10 tadi sudah kita koneksikan jadi langsung terkoneksi disini teman-teman ya mantap sekali kalau mau menambahkan web browser misalnya firefox bisa melalui terminal emulator ya kita coba teman-teman sudo apt install firefox kita coba ya untuk menambahkan web browser nya oke penginstalian firefox sudah berhasil kita lihat seperti apa internetnya oke nah ini ya armian 20.10 rasa x ubuntu biasanya untuk armian linux kan tampilannya atau dn menggunakan xfce itu sangat lebih sederhana sekali ya untuk guinya nah ini kalau ini ya x ubuntu lumayan lah agak-agak sedikit lebih bagus ini ya untuk firefox nya bisa dijalankan atau diakses kita buka youtube coba oke mantap sekali kita coba masuk ke it autodidak channel it autodidak oke kita lihat ya ya mantap sekali oke bisa berjalan ya di firefox nya lancar lah normal seperti biasa volume disini juga kalau saya menggunakan audio dari HDMI ya jadi kebetulan monitor saya menggunakan kabel VGA saya konversi dengan HDMI to VGA nah disitu ada lubang untuk audionya jadi saya colokkan headset dari lubang audio di converter di HDMI to VGA nah itu bisa keluar suaranya teman-teman ya oke ini ya untuk DE atau desktop environment dari Xubuntu Core tentu saja ini lebih lebih tidak membosankan daripada yang biasanya kita lihat di Arbian Linux oke teman-teman ini ya untuk video kali ini cara menginstall desktop environment di Arbian 20.10 server semoga bisa mengobati kejenuhan teman-teman ketika menggunakan Arbian Linux oke teman-teman terima kasih sudah melihat atau menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk klik like share dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel IT Rodidak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati